Intro Sri Lanka Terletak di pesisir Tenggara India, peradabannya sebagian besar dibentuk oleh anak benua India Dihuni mayoritas etnis Sinhala dan Tamil, agama Buddha dan Hindu mendominasi di negara ini Sri Lanka kini diderah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak kemerdekaannya dari Inggris Protes warga memuncak hingga menduduki kediaman Presiden Gotabaya Raja Paksa Lalu bagaimana sejarah panjang Sri Lanka? Sebelum politik berkembang saat itu, penyebaran agama Buddha lebih dulu menyebar di Sri Lanka Arhat Mahindra, putra Kaisar Asoka dari India Timur mengenalkan Buddha pada abad kedua sebelum Masehi Meskipun daerah persebaran keyakinan Buddha saat itu masih diperintah oleh kepala suku, orang Sinhala telah menerima keyakinan ini Hal ini membantu menghasilkan kesatuan dan kesadaran yang menjadi dasar kekuatan politik dan ekonomi Salah satu kepala suku yang mendapat manfaat dari persebaran ini adalah Duta Gamani Abaya Penguasa kerajaan Anuradha Pura dan kepala suku yang sangat terkemuka saat itu Penyebaran agama Buddha membuat kerajaan Anuradha Pura memperluas kendali politiknya atas wilayah Sri Lanka lainnya Anuradha Pura sejatinya kerajaan pertama orang asli Sri Lanka yang berkuasa dan didirikan oleh Pandu Kabaya pada tahun 437 sebelum Masehi Pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi, sebagian besar utara Sri Lanka berada di bawah kekuasaan penjajah India Selatan Dari awal era Kristen hingga akhir abad keempat Masehi Akibat invasi dari India Selatan, kerajaan Anuradha Pura jatuh pada akhir abad ke-10 Masehi Setelah runtuhnya Anuradha Pura, kerajaan di Sri Lanka silih berganti memerintah pulau itu Dan menghadapi invasi India, juga pemindahan ibu kota kerajaan berkali-kali Seiring perkembangan kerajaan, Sri Lanka kedatangan suku bangsa Mor yang beragama Islam Beberapa teori menyebut mereka adalah keturunan pedagang Arab Yang awalnya datang ke Sri Lanka dengan tujuan untuk berdagang, tetapi akhirnya menetap Seperti bangsa Mor dari Arab yang tiba di Sri Lanka untuk berdagang Samudera India saat itu juga didominasi oleh pedagang-pedagang lainnya Yaitu dari Cina, Melayu, dan India Namun pada awal abad ke-16 kapal-kapal Portugis dengan senjata lengkap yang terpasang di badan kapal Berlayar di Samudera India Pada tahun 1505, Lorenzo de Almeid memimpin armada Portugis dan berlabuh di Kolombo, Sri Lanka Saat itu pesisir barat dikuasai oleh kerajaan Kote Almeida menerima audiensi yang ramah dari Raja Kote, Fira Paragrama Bahu Dan sangat terkesan dengan nilai komersial dan strategis pulau tersebut Pada tahun 1508, mereka diizinkan membangun benteng di Kolombo dan diberi konsesi perdagangan Tahta demi tahta dilalui, dinasti Kote semakin bergantung pada Portugis Perpecahan kerajaan yang terjadi membuat Mayadune mendirikan kerajaan independen Sitawaka yang menentang Portugis Namun akhirnya kerajaan Siwataka ini runtuh juga karena kekurangan penerus yang kuat Raja Kote saat itu, Bufanaika Bahu tidak dapat menahan keinginannya untuk bersekutu dengan Portugis Akhirnya pada tahun 1543, terjadilah perjanjian antara Raja Kote dan Raja Portugal Perjanjian ini menjamin perlindungan pangeran di atas tahta dan pertahanan kerajaan Sebagai imbalannya, Portugis mendapat semua hak istimewa dan menerima upeti kayu manis Dinasti Kote terus berlanjut hingga ketampuk pemerintahan Dharma Pala Yang lebih bergantung pada kekuasaan Portugis Antara tahun 1556 hingga 1557, Dharma Pala menerima Kristen sebagai agamanya Dan seketika hal ini diumumkan, marahlah rakyat pada Kote dan dinastinya yang berkuasa Hal ini dianggap mencoreng nama dinasti Kote Pada tahun 1580, Dharma Pala dibujuk untuk menyerahkan kerajaan ke tangan Portugis Benar saja, tahun 1597 saat ia meninggal, kerajaan Kote resmi dimiliki oleh Portugis Portugis resmi memerintah Kote dan menguasai sebagian besar pulau Namun, Portugis tidak ingin berhenti sampai di situ Penjajah ini ingin memperluas kekuasaannya Pada tahun 1591, di bawah kepemimpinan Jenderal Pedro Lopes de Sousa Portugis meluncurkan ekspedisi pertamanya ke Kendi, satu-satunya kerajaan independen yang tersisa Permusuhan rakyat segera meningkat terhadap pasukan Portugis yang tampaknya selalu ada Raja Kendi Vimala Dharma Surya pada masa jabatan 1590 hingga 1604 Menggunakan taktik Perang Gerilya mengalahkan tentara Portugis pada tahun 1594 Portugis melakukan beberapa upaya berikutnya untuk menaklukkan Kendi Tetapi tidak ada yang berhasil Vimala Dharma Surya menyadari bahwa tanpa kekuatan laut Dia tidak bisa mengusir Portugis dari Sri Lanka Dia melihat kedatangan Belanda sebagai kesempatan yang sangat baik Untuk mendapatkan dukungan angkatan laut melawan musuh-musuhnya Putusan Belanda pertama, Joris van Spielbergen bertemu Raja pada Juli 1602 Dan menjanjikan bantuan militer Pemerintahan Belanda di Sri Lanka berlangsung melalui perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC Perusahaan dagang yang didirikan pada tahun 1602 Termasuk untuk melindungi kepentingan perdagangan Belanda di samudera Hindia Meskipun VOC awalnya hanya menguasai wilayah pesisir Belanda secara bertahap mendorong ke pedalaman Menduduki wilayah yang cukup luas di Sri Lanka Selatan, Baradaya, dan Barat Pada tahun 1665 mereka memperluas ke pantai timur Dan dengan demikian menguasai sebagian besar tanah yang ditanami kayu manis Belanda melanjutkan kebijakan Portugis untuk menghormati struktur tanah tradisional dan hubungan pelayanan Namun menggunakannya secara lebih metodis untuk meningkatkan pendapatan Renumerasi pejabat Sinhala di tanah dan layanan wajib kepada negara dilanjutkan Bangsawan Sinhala juga dipertahankan Karena Belanda bergantung pada kaum bangsawan pedesaan untuk mengetahui sistem tersebut Penaklukan British East India Company atas Sri Lanka terjadi selama Perang Revolusi Perancis tahun 1792 hingga 1801 Orang Inggris menyebut Sri Lanka sebagai Sailan Saat itu Belanda berada di bawah kendali Perancis dan Inggris mulai beralih dari India ke Sri Lanka Inggris pun melakukan pendekatan kepada kerajaan Kendi untuk memindahkan perlindungan dari Belanda ke Inggris Akhirnya Belanda pun menyerahkan pulau itu pada tahun 1796 Pada tahun 1802 Sailan dijadikan koloni mahkota Dan dengan perjanjian Amins dengan Perancis kepemilikan Inggris atas Sailan Maritim dikonfirmasi Namun dalam tujuannya Inggris melihat Kendi yang merdeka sebagai ancaman Baik dari segi politik, komunikasi, dan perdagangan Setelah mempertahankan kemerdekaannya meskipun serangan berulang kali oleh Inggris Kerajaan Kendi akhirnya taklu juga Dengan demikian Inggris mendirikan kekuasaan mereka atas seluruh pulau Tanpa mengganggu tradisi Sinhala, Inggris dengan cepat memulai reformasi Mereka menghapus perbudakan, membebaskan pejabat asli dari otoritas peradilan, membayar gaji tunai, dan melonggarkan sistem masa kerja wajib Sektor pertanian dan perkebunan didorong untuk dapat berkembang Pembatasan tanah kepemilikan Eropa dihapuskan, komunikasi internal diperkuat Pada masa inilah, bahasa Inggris menjadi bahasa pemerintah dan pengantar sekolah di Sailan Reformasi yang dilakukan Inggris saat itu menjadi dasar struktur ekonomi dan politik Sailan berikutnya Menjelang akhir abad ke-19, sentimen nasionalis telah meresapi bidang sosial, agama, dan pendidikan masyarakat Sailan Aktivitas misionaris Kristen yang pesat dan insentif selama pendudukan Inggris Menciptakan gerakan Revivalis oleh Budisme dan Hinduisme Gerakan ini berusaha memodernisasi institusi mereka dan mempertahankan diri dari serangan Kristen Dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan barat yang tidak bercampur dengan agama Kristen Selama beberapa abad, penduduk Sailan bertahan di bawah penjajahan Inggris Akhirnya pada tahun 1900, penduduk asli di sana mulai sadar akan nasionalisme Pada sekitar tahun 1919 dibentuk Kongres Nasional atau Sailan National Congress Dimana rakyat mengajukan sebuah rancangan konstitusi yang memberikan tempat bagi penduduk asli Sailan dalam badan legislatif Namun masih dalam pengawasan gubernur Inggris saat itu Pada tahun 1931, Sailan berhasil membentuk sebuah konstitusi baru Yang memungkinkan penduduk asli menjalankan pemerintahannya sendiri Setelah perjuangan panjang, pada tahun 1947 Sailan mendapat kedaulatan dari Inggris dan ditetapkan sebagai salah satu negara persemakmuran Sailan pun diizinkan mengadakan pemilihan umum pertama Untuk menetapkan siapa yang layak untuk menjalankan pemerintahan negara mereka Partai Persatuan Nasional memperoleh suara terbanyak dalam pemilu itu Pada 4 Februari 1948, Sailan secara resmi dinyatakan merdeka Perang Dunia II telah berakhir pada tahun 1945 Namun berakhirnya tidak mampu membawa perdamaian dan keamanan dunia Selain itu, meskipun PBB sudah hadir untuk menyelesaikan masalah dunia Tetapi tidak menangani masalah dengan baik Sailan pun mengadakan konferensi Kolombo yang dilangsungkan pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954 Konferensi ini dihadiri oleh Sailan, Indonesia, Burma, India dan Pakistan Dan menjadi cikal bakal konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 Mereka semua bertemu untuk membahas masalah dan isu-isu yang diajukan masing-masing negara Dalam konferensi ini, gencatan senjata diusulkan dalam konflik Indochina Dan juga disarankan untuk melakukan negosiasi langsung mengenai masalah ini Dalam konferensi Kolombo, para peserta juga bersuara menentang senjata nuklir dan instrumen penghancur masa lainnya Pada 2 Mei 1972, Sailan berubah nama menjadi Republik Sri Lanka Dalam rentetan sejarahnya, Sri Lanka dikenal sebagai negara yang memiliki warisan Buddha yang sangat kental Selain itu, alamnya yang indah dan masih terikat dengan situs keagamaan membuat negara ini memiliki banyak situs sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!